Kitab Tawarih yang kedua, pasal 25 Amaziah, Raja Yehuda Amaziah berusia 25 tahun ketika ia menjadi raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 29 tahun. Ibunya bernama Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar dalam pandangan Tuhan, tetapi tidak dengan sepenuh hatinya. Ketika kedudukannya sebagai raja telah menjadi kokoh, ia menjatuhkan hukuman mati ke atas para pembunuh ayahnya. Akan tetapi, ia tidak menjatuhkan hukuman mati ke atas anak-anak mereka karena ia berpegang pada hukum Tuhan yang ditulis dalam Taurat Musa. Yaitu, janganlah seorang ayah dihukum mati karena dosa anaknya dan janganlah seorang anak dihukum mati karena dosa ayahnya. Setiap orang harus menanggung sendiri hukuman dosanya. Juga Raja Amaziah mengatur bala tentaranya yang terdiri dari orang-orang suku Yehuda dan suku Benyamin. Ia menetapkan kepala-kepala atas pasukan seribu dan pasukan seratus. Lalu ia mengadakan sensus. Ternyata ada 300 ribu orang laki-laki berusia 20 tahun ke atas yang terlatih dan ahli dalam menggunakan tombak dan perisai. Di samping itu, ia menyediakan dana sebesar 100 talenta atau 3.400 kilogram perak untuk menyewa seratus ribu orang gagah perkasa ahli perang dari Israel. Tetapi seorang Nabi datang menyampaikan pesan Tuhan demikian. Baginda Raja, janganlah menyewa pahlawan-pahlawan Israel, orang-orang Efraim itu, karena Tuhan tidak menyertai mereka. Jika Baginda mengajak mereka turut berperang dengan pasukan Baginda, maka Baginda akan dikalahkan. Walaupun pasukan Baginda telah berjuang dengan gigih, karena Allah berkuasa untuk menolong atau untuk menjatuhkan. Raja Amaziah menjawab, Tetapi bagaimana dengan uang seratus talenta yang sudah kuberikan kepada mereka? Nabi itu berkata, Tuhan sanggup memberikan lebih daripada itu kepada Baginda. Maka Raja Amaziah menyuruh rombongan pahlawan sewaan itu pulang ke Efraim. Mereka sangat marah terhadap Yehuda dan merasa terhina. Lalu Raja Amaziah memberanikan diri untuk memimpin bala tentaranya ke Lembah Asin. Dan di situ mereka berhasil menewaskan sepuluh ribu orang seir. Sepuluh ribu orang lainnya ditawan oleh bala tentara Yehuda, lalu dibawa ke puncak sebuah bukit dan dilemparkan ke bawah, ke atas batu-batu karang, sehingga mereka hancur luluh. Sementara itu, rombongan pahlawan Israel yang disuruh pulang oleh Raja Amaziah itu merampok beberapa kota Yehuda di sepanjang jalan dari Samaria sampai ke Bethoron. Mereka membunuh tiga ribu penduduknya dan merampas sejumlah besar barang. Ketika Raja Amaziah kembali setelah menang perang melawan orang Edom, ia membawa pulang patung-patung berhala orang seir. Ia menyembah berhala-berhala itu dan membakar kemenyan di hadapannya. Tuhan murka atas perbuatan Raja Amaziah itu. Ia mengutus seorang nabi untuk menyampaikan tegoran begini. Mengapakah engkau menyembah dewa-dewa itu? Padahal mereka tidak mampu menyelamatkan para pemujanya dari tanganmu. Sebelum nabi itu selesai berbicara, Raja Amaziah berkata dengan marah, Sejak kapan aku menunjuk engkau sebagai penasihat raja? Diamlah. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang untuk membunuhmu. Nabi itu meninggalkan dia setelah memberi peringatan kepadanya. Aku tahu bahwa Allah telah memutuskan untuk menghancurkan baginda karena baginda telah menyembah berhala dan tidak mau menerima nasihatku. Kemudian Raja Amaziah dari Yehuda mendengar anjuran para penasihatnya untuk menyatakan perang terhadap Raja Yoas, putra Yoahas dari Israel, cucu Yehu. Raja Yoas menjawab tantangan Raja Amaziah dengan perumpamaan ini. Jauh di gunung-gunung Libanon, pohon onak mengajukan permohonan kepada pohon aras. Katanya, Berikanlah putrimu untuk menjadi istri putraku. Lalu lewatlah seekor binatang buas di tempat itu dan menginjak pohon onak itu sampai hancur. Engkau menyombongkan keberhasilanmu atas Edom. Tetapi beginilah aku menasihati engkau. Tinggal saja di rumahmu dan jangan coba-coba mencampuri urusan orang lain supaya engkau dan seluruh Yehuda jangan mengalami kehancuran. Tetapi Raja Amaziah tidak mau mendengarkan nasihat itu sebab Allah sudah siap untuk menghancurkan dia karena Raja Amaziah telah menyembah dewa-dewa orang Edom. Balatantara Raja Yoas dari Israel dan balatantara Raja Amaziah dari Yehuda bertempur di Betsemes di wilayah Yehuda. Yehuda dikalahkan dan pasukannya lari pulang ke perkemahan masing-masing. Raja Yoas dari Israel berhasil menawan Raja Amaziah dari Yehuda dan membawa dia sebagai tawanan ke Yerusalem. Lalu Raja Yoas memerintahkan untuk membongkar tembok kota Yerusalem sepanjang 400 hasta atau 180 meter dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut. Ia mengangkut segala emas, perak, dan segala perkakas di dalam bait Allah yang ada di bawah pengawasan Obed Edom juga yang ada di dalam perbendaraan istana. Selain Obed Edom, ia menjadikan beberapa orang sebagai sandera. Lalu ia kembali ke Samaria. Akan tetapi, Raja Amaziah dari Yehuda masih tetap hidup selama 15 tahun lagi setelah Raja Yoas dari Israel meninggal. Seluruh riwayat hidup Raja Amaziah dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda dan Israel. Juga ada catatan mengenai Raja Amaziah tidak setia kepada Tuhan dan rakyatnya mengadakan pemberontakan terhadap dia di Yerusalem. Sehingga ia terpaksa melarikan diri ke Lachis. Tetapi orang-orang itu terus mengejar dia dan membunuh dia di sito. Lalu ia diangkut dengan kuda ke kota Daud di Yerusalem dan dikuburkan di makam nenek moyangnya. Terima kasih telah menonton!